Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun anda berada Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Bapak Sahabat Ketua Aliansi Merah Bergerak Dan berikutnya Berapa hari Akhirnya guru bergerak di serikat pekerjaan Gimia Energi Pertambahan Dan yang terakhir Bapak Sahabat Ketua Alian Sebelum kita mulai Kita berdoa Tentunya akan dibungi oleh Bapak Ustaz Bapak Ustaz Silahkan kembali Bapak Sahabat Ketua Alian Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma 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 Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah amin 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 Selamat Lugas TV, waktu terus berhubungi, artinya Pak Belawang akan putus berhubungi, dan kesempatan ini akan kita berikan langsung kepada posisi kita, Bang Mabias Jidaya Sahabat Lugas TV, selamat sore, saat ini kita di Lugas TV mengadakan diskusi pabrik luar biasa, narasumber kita saat ini sudah ada di sebelah kanan saya dua, sebelah kiri saya dua dan diskusi ini, diskusi mengambil tema tentang sejauh apa nasib pekerja di kota Teleport, mengingat bahwa di Teleport ini adalah ratusan industri nah, kita asik-asik, disini sudah ada like saya yang ganteng, bapak secebuk, like, kawan Patrona, ketua Komis Dua juga, walaupun terima kasih kan, dengan kesembukannya, bisa menerima undangan kita ketua reaksi berat berdaulat, saya dengar-dengar baru terbentuk, tapi gebrakannya luar biasa, wow, kita nanti jatai-tai juga ini ya, sahabat Lugas TV dan sebelahnya Bang Hadi, sebagai aktivis baru, oke, supaya kita relax dulu kalau diskusi tanpa kopi, kan tidak enak nih, nah, jadi, saya minta kepada tim kreatif saya, untuk menyediakan kopi jawara, wow, luar biasa di tengah-tengah kita juga, sudah hadir juga, abang saya, Bang Erwin Rahab, terima kasih Bang, waktunya datang Bang beliau saya undang sebagai pengamat nih, karena dia udah pensiun nih, dari penjabat publik yang juga luar biasa masih ingat, Bang Erwin Rahab oke, supaya tidak lama-lama diskusi kita saat ini, kita mulai aja mungkin nanti pertanyaan saya kasih satu bersatu, ya oke, hukum ketenaga kerjaan di Indonesia diatur di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 ketenaga kerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah kerja ya, pertanyaan pertama, ada yang mau saya tanyakan kepada dari Dinas Tenaga Kerja Kota Culegon kebetulan beliau adalah kabut industri, hubungan industri yang sudah ada Bang, jadi di nasional langsung panggil apa enggak saya, jawabkan oke, nanti di luar ini saya panggil like oke, sahabat 2 STB sejauh apakah undang-undang kenala kerjaan nomor 13 tahun 2003 dijalankan di Kota Culegon mengingat, Bang, di Kota Culegon ini banyak berusaha silahkan terima kasih, Bang, Naga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore, menyatakan sekalian, teteh sekalian yang bersama-sama di acara pertanyaan nih dari Bang Naga menarik ya menjawab pasti undang-undang 13 tahun 2003 di dalam masalah terhadap kerjaan betul tentu begini Bang, namanya undang-undang dalam keadaan hukum tentu dia menjadi nomor 2 bahwa undang-undang dasar bahwa undang-undang dasar itu ada undang-undang yang mengatur kerjaan dan disini kita sekarang ada undang-undang keadaan walaupun meskipun di tahun 2020 itu kemudian ditetapkan undang-undang 11 tahun 2020 kita kerja yang dalam dia juga mengatur tentunya bagian dari undang-undang tersebut adalah sebagai payung hukum tertinggi di bidang keterangan kerjaan tentu seluruh aktivitas seluruh aktivitas seluruh kehidupan hubungan industri itu tentu berdasarkan dan mengatuh kepada undang-undang meskipun saat ini ada seolah-olah apa ya, dua matahari di betulnya undang-undang kita kerja tapi seluruh ketentuan yang ada dalam undang-undang 13 itu masih merupakan ketentuan yang cepatnya yang harus kita ikutin walaupun kemudian ada undang-undang 11 yang di darinya juga kita harus ikutin agar tidak berbenturan tentu undang-undang lebih baru ada hal-hal yang diatur dalam undang-undang 11 itu yang harus kita ikutin tapi pada prinsipnya undang-undang 13 itu masih berat dan masih mengikat baik mengikat kepada perusahaan mengikat kepada bekerja maupun mengikat kepada pemerintah jadi ketiga untuk berparti ini masih sama-sama melakukan kegiatan yang berkaitan dengan undang-undang di seluruh itu oke, terima kasih bang ini belum panas nih kan nanti panasnya nanti kita akan diskusi lagi silahkan nama sebut saya kalau mau mau ngopi langsung aja kalau kita terus hatikan kurang ini ya, Kang, Pak Tramli oke minum dulu Kang baru saya kasih pertanyaan sama Kang Pak Tramli ya, ruang biasa oke, sekarang ini ke anggota Dewan sebagai perwakilan rakyat Kota Cilegon beliau ini dari kalau tidak salah dari Partai Geringsra ya, Kang ya? naik, Kang ya? saat ini menjawab sebagai kedua Komisi 2 oke, Kang sebagai anggota Dewan ketua Komisi 2 Liberti Kota Cilegon sebagai mitranya tentu disenakit salah satunya banyak gak, Kang? masyarakat atau pekerja yang mengadu tentunya persoalan ketenakir dan kepada Dewan silahkan, Kang baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, tidak apa-apa yang waktunya agak panjang yang tentu bersama-sama kita berhormati rekan-rekan untuk teman-teman dari Senaga serta rekan-rekan yang tentu kita apresiasi sore hari ini mengadakan diskusi publik dalam rangka tentu kita bersama-sama untuk men-share informasi untuk terus menjadi bagian daripada kelompok-kelompok yang terus apa menggulirkan diskusi-diskusi agar masyarakat semakin bercerahkan baik dalam visi penyelenggaran pembentangan dalam soal ketentukan informasi juga dalam hal lain yang mungkin menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan mendapatkan informasi dan lain sebagainya nah, tentu yang tidak tertinggalan rekan-rekan kami dari Ismatergota Cirebon juga Alhamdulillah turut peserta untuk berdiskusi hari ini ada dari rekan-rekan kami mungkin nanti alihansi masyarakat merah berdaulah kebetulan kebetulan ada surat yang masuk ke kami sebelum kita oh iya iya dan kami juga dari perwakilan guru dan ada juga tokoh budaya kita dan kami membiayai lihat ya ya kalau sekarang ya selalu menyediakan topi jawara jawaranya tapi bukan dalam konteks prinsipnya seperti jawara ketika kita sudah dekat lulus ya apapun harus kita setuju tentu nah termasuk ada juga kasetuhan Pak Erwin yang kebetulan biasanya apa berdiskusi berdebat dengan kita hari ini kalau mau debat kita nggak enak hahaha bisa mengkritik saya sekarang kalau hari ini pengamat dia dengar-dengar iya karena tahu kekurangan kita iya benar-benar hahaha serta Bapak Ibu Harin sekalian tentu diskusi sore hari kita santai saja iya pertama tentu menangkapi pertanyaan terkait dengan apakah banyak masyarakat yang mengadukan persoalan-persoalan hubungan industrial persoalan-persoalan pergeluhan kepada komisi 2 eh terutama di situasi pandemi ini memang banyak sekali karena apa karena memang urusan apa namanya sedikit saya pikir di negara kita terutama di kota Jelukun ini memang sedikit saya katakan ada resesi yang pengaruhnya jelas terhadap industri nah tentu efek kelanjutannya yaitu persoalan yang paling fundamental yaitu masalah terburukan ini banyak sekali baik itu aduan yang disampaikan secara terlembaga lewat serikat-serikat atau berkelompok yang mungkin tidak menggunakan lembaga serikat itu banyak sekali yang mengatakan nah tentu untuk merespon itu untuk merespon itu tentu kami sesuai dengan apa namanya kedudukan kami berdasarkan undang-undang yang 23 tahun 2014 tentang kewenangan JPD ya tentu kita melakukan sistem apa kewenangan kami salah satunya adalah pengawasan nah pengawasan ini pelaksanaannya bagaimana ya tentu yang pertama adalah bagaimana implementasi terkaitan dengan undang-undang 13 tahun 2003 tadi itu sudah bagaimana dijalankan oleh perusahaan tersebut ya nah alat pukulnya apa ya tentu yang kita dorong untuk apa betul-betul menerapkan aturan tersebut itu yang yang sejauh ini terus kita lakukan kita dorong nah kedua-nya langkah-langkah persuasif apa yang dilakukan oleh kami nah ketika memang eh kemarin salah satu perusahaan kebetulan yang didapil saya di sekitar Jabatan Beropo ya tahun nanti yang akan melakukan pengurangan pengawasan yang cukup dari 100% lebih dari 50% mau dikurangi tentu langkah-langkah persuasif kita lakukan saya ajak berkomunikasi tentu kita beri pertimbangan baik dari aspek sosial tapi apa aspek-aspek yang lainnya agar itu bisa ditahan lah namanya di situasi pandemi ini mudah-mudahan setelah pandemi industri apa kembali pulih menjadi satu sehingga apa namanya tidak ada PHK tidak ada pengutusan hubungan kerja itu langkah-langkah nah ketiganya tentu kami mendorong hari ini perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2021 ini mudah-mudahan tinggal persoalan penjadwalan pembahasan tahun lalu kami di komis 2 kami dengan perkataan komis 2 sudah mengusulkan ke badan pembentukan peraturan daerah atau pemerda daripada kota Cilejuan juga kita sampaikan kepimpinan secara tertulis dan alamnya sudah terakomodis kita sedang mengusulkan dan saya cek ke sekretariat ini hanya sedang disusun apa namanya naskah akademiknya kita sedang mengusulkan agar ada perda tentang perlindungan penjadwalan lokal yang sudah kita usulkan ini pada inisiatif dari PRB selainnya tahun kemarin persoalan lain juga sudah tahun ini kita sedang mengusulkan apa mudahkan bisa dibahas di tahun ini itu sebagai upaya kami bahwa wakil rakyat memiliki tang jawab moral tang jawab yang memang harus betul-betul memikirkan apa kondisi masyarakat khususnya berburuhan yang sore hari ini kita diskusikan karena tanpa regulasi kita bisa sekarang muncul lagi undang-undang ciptaker yang tadi apa diduga ini ada dualisme aturan yang saling bertabrak karena memang saya juga belum secara utuh menguasai undang-undang ciptaker maka kira-kira begitulah nah sehingga perlu ada apa namanya tidak lanjut di tingkat daerah ada beberapa daerah yang sudah saya komunikasikan langsung baik itu di Kabupaten Berau di Kalimantan ada juga di Karawang ada perda itu tentang perlindungan tenaga kerja lokal yang betul-betul apa aturanku merepresentasikan kepentingan daerah artinya kepentingan buruh di daerah nah sehingga kedepan kita harapkan industri tidak semenangan melakukan PHK sebelum mereka melakukan PHK adalah tahapan konsultasi terlebih dahulu terhadap bisnah terhadap pemerintah di wilayah setempat misalkan dengan murahnya dengan camatnya sehingga ada pandangan-pandangan sosial dari pemerintah agar persoalan PHK ini tidak asal mempihaka tetapi ada aspek-aspek lain yang harus jadi pertimbangan selain aspek ekonomi tentunya di dalam kejelenggaran industri mungkin itu sementara yang Bapak bisa saya oke boleh terima kasih terima kasih tepuk tangan dulu buat ketua ketua sekarang kita berlari ke aliansi Merak Berdaulat ketuanya saat ini sabar pak sabar publik melihat gerakan aliansi ini cukup luar biasa beberapa ini konsisten tentang aduan daripada karyawan yang dibuka di PHK mau tanya nih dulu saya bang aliansi Merak Berdaulat ini untuk apa boleh dirasakan bang ini ada ya makasih bang mungkin ada sedikit yang harus saya jelaskan ya terkait masalah aliansi Merak Berdaulat sebenarnya konsep aliansi Merak Berdaulat itu timbul dari kita melihat kenapa aliansi Merak Berdaulat bukan Celebon Berdaulat ini yang kita rasakan di masyarakat Merak melihat mendengar merasakan dan keinginan kalau dilihat dari publik bang ya di daerah manapun gak ada Merak yang sangat bakti ini bang Merak ada play-offer eh ada penyebrangan BUMN seksi sangat seksi tapi hanya bisa melihat kita dan bisa mendengar tidak bisa merasakan dan keinginan itu tidak bisa akhir timbul lah kesepakatan kawan-kawan semua yang tergabung di seorganisasi atau OKP DLSN oh artinya saya tahu artinya aliansi Merak Berdaulat bergabung dengan beberapa organisasi iya oh luar biasa makanya tadi kita pas ada undangan dari tugas net ya kita diskusi bahwa kita nah disini kita sepakat tidak ada ketua tapi koordinator oh koordinator ya oke siap saya sendiri tergabung di organisasi di ampi di jadi tergabung ada 8 eh 9 9 organisasi 9 organisasi jadi semua ada disitu dari ambibi dari KNPI dari Pemuda Pancasila dari LAKBAS dari Bandrong dari ISMI dan P3T yang organisasi OKP lokal kita buat visi dan misi dalam gerakan aliansi Merak Berdaulat jadi apa yang tadi saya bicarakan dari depan itu bang terkait bergirinya itu timbul dari melihat mendengar merasakan keinginan dan keinginan artinya gini ada gadis seksi ibaratnya ya ada gadis seksi gak bisa didekatin gak bisa merasakan cubitannya kayak gitu ya luar biasa luar biasa luar biasa lanjut 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 kapan guanya kan gitu mungkin ini yang dirasakan bukan di Merak mungkin lu laki 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 kapan guanya kan gitu jadi itulah bang kurayan masalah adanya konsep merah berada banyak persoalan kita banyak persoalan dan banyak ruang-ruang yang sangat potensi yang kita sebagai pemuda yang cara berpikir yang di kedepan intelektualnya bukan hanya berbicara ego supaya gimana caranya potensi itu bisa kita ambil dan dirasakan oleh masyarakat semua khususnya Merak yang mudah-mudahan dengan gerakan kita aliansi Merak Berdaulat nanti akan berkembang menjadi aliansi Celgon Berdaulat jadi semua membuat konsep di wilayah masing-masing yang beracuan di adas undang-undang atau apa terkait masalah otonomi daerah itu bang jadi biar dimanfaatkan oleh untuk orang itu kita sekitar jadi mungkin itu aja dulu bang saya berada terima kasih kasih aplos dulu buat koordinator areasi Merak Berdaulat wow sekarang tidak jauh aktivis ini namanya tuh selalu bersuara bang ya kan dan kita tahu di kota Celgon itu banyak objek vital ya banyak perubahan BUMD BUMN industri yang besar nah selaku abang sebagai eh aktivis nih melihat seperti apa bang penanganan bumu di kota Celgon yang mungkin tentunya teman-teman kita jadi di Senager kota Celgon baik terima kasih teman-teman saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih saya masih bisa dipertemukan dengan bekas orang tua saya di Senager nih mungkin Pak Erwin masih apa dengan makasanya Pak Indopero Indopero yang sangat banyak dibantu oleh beliau nah kebetulan lebih tepatnya saya mungkin mantan juga banyak mantan aktivis dulu kebetulan saya di bawah naungan FSPK dulu ketua saya Pak Rudy mungkin Pak Erwin udah lebih tahu terima kasih juga saya dipertemukan dengan Pak Dewan Pak Prohmi dari Komisulua satu kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak dan dari Kabib Hubungan Industrial Pak Sintepu terima kasih Pak saya juga perlu banyak belajar lagi karena memang intinya kita memang harus lebih memahami tentang tenaga kerjaan yang katanya Cilongkong itu parameternya dari segala industri Pak kota industri terima kasih baik saya mulai mungkin tadi pertanyaan Bang Naga sejauh apa penanganan penanganan kalau bicara sejauh mana mungkin dibilang cukup dia belum belum maksimal juga dibilang maksimal enggak ada buktinya Bang tapi saya sepakat tadi petikan dari Dewan Komisi 2 Komadur Romi dalam hal ini bahwa harus ada perda yang membuat satu aturan keabsahan tentang berubah itu betul Bang pernah saya suarakan di 2016 2015 ya Pak Rilias pernah kami demo itu meminta ke Kepala Lagi Kota agar dibuatkan peta yang memang melindungi hak buruh iya 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 itu Bang sebenarnya Bang saya potong sebenarnya tadi pertanyaan saya ke Bang Fata Romi akan menjelaskan luar biasa itu memang itu satu harapan jaya itu aja belum realisasi di sini berarti tahu dong jawabannya seperti tahun berapa tahun berapa tahun itu tahun berapa berundang di sini makanya saya boleh dipilih saksi sejaranya Oke itu sudah kami suarakan dan kebetulan kalau arami kritik apresiasi saya Karena memang itu intinya, karena kalau pertanyaan Bang Naga tentang sejauh mana, saya katakan belum maksimal Belum maksimal? Belum, karena masih banyak PHK yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang notabene, perusahaan sendiri sebetulnya belum menjalankan apa yang sudah menjadi aturan Amanat undang-undang Nah berarti kalau pertanyaannya belum maksimal, saya jawab belum maksimal Dan tadi pertanyaan tambahannya apa ini? Hanya itu ada Mungkin itu saja kalau jawaban dari saya, sejauh mana penanganan bulu kota Cilegon yang telah dilakukan belum maksimal Oke, diskusi kita mungkin ini lebih hangat, tadi masih pemangasan Tadi Bang Hadi sudah menceritakan tadi bahwa penanganannya belum maksimal Nah kita langsung tanya nih Bang, ya kan? Kedis-kedis ke Bang Setepu Bang, adakah langkah-langkah konkret selama ini yang dilakukan pihak islahir, contoh persoalan PHK setiap, ataupun upah di bawah tidak standar gitu ke setiap perusahaan? Silahkan Bang Baik, baik Bang Naga Dari Bang Haris ya? Adi Bang Adi ya Selaku, memang beliau ini kan memang pihak yang sebenarnya membantu kami juga selama ini Dalam hal bagaimana pemerintah itu, sepertinya di tanker, selalu mengambil peran dan berada dalam setiap peran dan berada kerjaan Kalau satu memang kalau di PHK, tadi kalau bahasa Bang Hadi tadi belum maksimal, kalau di PASA-TAN Memang masalah PHK ini kalau kita lihat, begini dia Bang Ya seperti ini udah bang, duluan datang, duluan datang dulu, kita belum, tidak pernah kita bisa juga menjadikan payung Sebenarnya, jadi mungkin kita harus cari, kalau kita cari, karena banyak juga PHK ini yang memang, kita tidak tahu kapa cekannya, terjadi Masalah PHK ini memang agak unik Bang Sebenarnya, kita harus cari, kita harus cari, melihat bahwa masalah PHK ini sebenarnya ada dua faktor yang berperan dalam, kita internal, kita internal, kita internal Oh, internal, internal Kalau internalnya tentu masalah-masalah PHK ini berkaitan langsung dengan hal-hal yang tidak diatur di dalam penanggungan pemerintah terjadi Jadi, ada PHK yang katakan kayak disini, tering disimpulkan dengan bahasa PHK setiap ya, teknara Ayo PHT, misalnya karena kesalahan dalam perkemasukan panggungan, atau masalah upah, keuntungan pemerintahan, yang seperti ini pun, yang informasi Nah, itu bisa kita cegah secara langsung Bisa kita cegah, lebih mudah bisa cegah Nah, tapi ada juga PHK ini yang memang dia, kita sebut itu misalnya karena faktor eksternal Ada perusahaan yang salah manajemen, salah manajemen, kemudian melakukan PHK, agak lebih sulit kita mencegah. Kemudian ada akhir-akhir ini kita mendengar bahwa PHK itu diakibatkan oleh kondisi pandemi COVID dan sebagainya, walaupun kita tidak langsung bisa percaya itu, kita pastikan bahwa memang itu akibat dari pandemi, karena pemerintah, pemerintah pun sudah kemudian melakukan upaya-upaya untuk bagaimana Tuhan tidak dapat menjadikan pandemi COVID sebagai alasan PHK, jadi tidak ada ke sini, pajak dan sebagainya. Nah itu langkah-langkah yang kami lakukan tentu banyak, kita tahu ya Pak, banyak ya. Banyaknya apa? Setiap laporan yang masuk itu, biasanya tidak dulu yang namanya laporan dipakit ya, dipakit. Laporan dipakit itu sudah bisa kita editasikan kalau terjadi permasalahan hubungan industrial di perusahaan ini. Nah, begitu ada laporan dipakit, biasanya kita sudah matau dulu, berbakat lah isilahnya ya, berkurang bahan di perangai, kita pantau, kita pastikan bahwa upaya dipakit tersebut membuahkan hasil yang baik. Apa itu hasil yang baik? Yang terbaik itu kan tentu tidak ada PHK, tidak ada PHK. Itu sebenarnya yang upaya yang paling maksimalnya adalah tidak ada PHK, karena kan undang-undang pun mengatakan. Dan undang-undang itu dari zaman Bang Erwin di sana sudah diperkerjaan sekali, di darah-mendaratannya di Senatau. Itu bahwa baik perusahaan, baik karyawan maupun pemerintah, semaksimal mungkin menghindarkan namanya terjadi PHK. Jadi memang PHK itu adalah sesuatu yang harus kita sejarah sama-sama. Nah, dari mulai dipakit, apabila perusahaan itu dipakit dan sebagainya, tentu kita harus pastikan, ada langkah COVID-19 dari baik perusahaan, baik karyawan, ya untuk kemudian mencedah terjadi PHK. Kalau kemudian pribadi selesai, kemudian kita lakukan perusahaan dari sebagainya, Nah, tentu di Senatau harus melihat juga apakah kemudian cukup alasan, cukup elemen-elemen yang membenarkan terjadi PHK. Kalau misalnya tidak, ya tentu kita tetap pasti cegak, baik kalau manjurannya dan sebagainya itu, maka akan kita katakan bahwa mengembalikan posisi karyawan untuk kemudian kerja kembali. Nah, kalau langkah-langkah yang lain, misalnya kita dulu kekoordinasi, kekoordinasi seperti kalau UPAH itu kan sudah pelanggarannya, jauh. Ada yang dibawa UMN, walaupun itu agak sulit, agak sulit untuk memastikan terjadi pemanggap lupa. Kenapa? Karena karyawan sendiri karena tidak mau ngaku. Dia tidak mau ngaku kalau gajinya itu di bawah UMN, tapi begitu ada masalah. Nah, baru kita ketahui, tapi tentu kita segera ingatkan. Dan upaya itu juga baik dari kota, baik dari rumahnya provinsi. Lalu berusaha mengingatkan agar perusahaan tidak melakukan sesuatu yang kemudian sifatnya membayar pekerjanya di bawah upah minimum. Karena itu bisa panggaraan. Kalau kemudian ada upaya yang mereka melaporkan dan sebagainya itu ada jalurnya. Tapi tetap kita inginkan tidak ada pekerja yang dibayar di bawah upah minimum. Kalau teman-teman dari serikat itu upah murah, itu selalu jadi masalah. Upah murah, kita segera ulang salangka itu selalu kita lakukan. Dan tentu juga kita kan disupervisi terus nih oleh Pak Dewan. Kalau ada masalah yang sampai ke Dewan, sebagainya pasti kita akan dikonfirmasi, tidak ada yang dipanggil. Kemudian memastikan tidak ada yang terlewatkan, tidak ada masalah yang kemudian bisa muncul. Nah, kejahat ini, sementara lagi dua. Oke, makasih Bang Setebu. Sekarang ke Kang Paturomi, sering Kang. Tadi Kang Paturomi ngatakan di Kabupaten Berukuman, Kalimat Tegar, nggak salah itu ya, Kang ya. Sudah ada berda tentang tenaga kerja lokal gitu ya. Pertanyaan kita, Kabupaten itu dengan Kota Celegor, kemungkinan industri-nya banyak di Kota Celegor. Jadi persoalan kita, tadi Kang sudah mencoba tadi mengangkat ini tadi, ada rencana berda di Kota Celegor. Coba Kang dijelaskan, kira-kira bisa nggak sebelum 2024 nanti ini udah ada berdana. Oke, silakan Kang. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, soal apa namanya? Apakah menjelaskan 2024 ini, ini sudah diberkatkan? Ini pertanyaan seni politis. Artinya kami bekerja di lembaga DPRD, itu semata-mata tidak berbicara secara publik, sepanjang memang untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kita biar bekerja, kita mengoptimalkan fungsi kita sesuai amanah undang-undang tentang pemimpinan daerah. Yang menurut bagian pengunangan kita adalah salah satunya melakukan pengawasan, juga termasuk kita punya hak legislasi untuk melahirkan peraturan di tingkat daerah, perda, inisiatif. Nah itu semata-mata memang bukan nangga politis, dan juga untuk kita mendapat poin dari masyarakat. Tapi itu semata-mata agar persoalan dulu di Kota Cilegua ini betul-betul ada satu kepastian secara hukum, nah kedua ada peninggungan dari komunitas daerah. Nah tadi menyinggung persoalan di Kota Cilegua, memang karakteristik industri-industrinya memang agak berbeda tentu dengan Kota Cilegua. Kota Cilegua memang sudah menjadi pilihan bahwa industri yang berjejer ratusan industri di Kota Cilegua, baik itu yang tersebut di sekitar Sitarga Ciwandan maupun yang disukai berubah-ubah perangkatan. Karakteristik industri-industrinya memang industri menuanggung, industri dasar. Industriknya dasar, industri minyaknya dasar, bajanya juga dasar. Industri turunannya kan ada di Karawang, di Kota Cilegua, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan lain sebagainya. Ada juga di Jawa Tengah-Tengah. Nah sementara itu yang mempengaruhi aspek kebutuhan penelitian dari Kota Cilegua. Kalau industri turunannya pasti bentuknya padat karya, karena keuntungannya lebih banyak. Nah kita lebih sedikit karena memang industri yang ada. Tentu padat-padat teknologi dan industri dasar. Nah inilah yang menjadi problematika, sehingga kita perlu melahirkan aturan ini dalam rangka pertama, meminimasi keuntungan medan-medan istri yang kita disusahkan hari ini soal pemutusan untuk bekerja. Nah ketuanya juga kita ingin mendorong agar pemerintah daerah dalam hal ini mengupayakan mengoptimalkan apalagi di era kepemimpinan sekarang ini. Pak Helvisan itu di 10 salah satu janji politiknya dan 10 janji politik itu salah satunya adalah menciptakan 25.800 kerja. Nah ini juga harus kita terus kawal dalam cerita kritisnya dan tentu kami juga kan membantu dari situ. Artinya bagaimana menciptakan atau merealisasikan 25.800 kerja ini, ya salah satunya mungkin nanti bisa dituarkan di dalam data yang mungkin akan mudah-mudahan kalau tidak tahu ini, tahun depan bisa ditahas. Itu target kami. Nah berikutnya tentu kita juga menyadari bahwa kewenangan di daerah ini sebagian terbatas. Ada kewenangan yang memang menjadi kewenangan provinsi, salah satunya pengawasan. Sehingga, apa, dalam hal ini bisnaker tidak bisa memberikan, ya tidak bisa mengancamlah ke industri ini karena memang pengawasan tidak di level kabupaten kota. Ini yang menjadi problem juga. Tetapi tentu dalam konteks tanggung jawab pemerintah daerah, kita, ya silahkan dikonfirmasi mumpung di sudah saya, apa namanya, dari bisnaker. Ya memang kita bolak-balik, misalnya kadang secara informal kita panggil, secara formal melalui rata-rata dengar pendapat kita panggil untuk mengkonfirmasi kadang-kadang ada saja persoalan-persoalan apa, persenggiatan hubungan industri dan dunia yang mungkin dan tidak berasa tidak puas, tidak terlayani. Memang harus kita akui, kota Celugor masih banyak kekurangan soal itu. Nah sehingga apa yang harus kita lakukan atas kekurangan ini, ya tentu mengoptimalkan kinerja kita. Nah sejauh ini memang, sejauh ini, dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun ini, ya memang kita lihat di sinaker cukup respon ketika kita panggil, kita konfirmasi, kita dorong untuk menangani berbagai persoalan, baik itu masyarakat PHK dan lain sebagainya, semuanya dengan urusan petara garjana, kita lihat sejauh ini cukup respon. Nah tinggal bagaimana yang menjadi persoalan kemudian, karena di kota Celugor ini banyak sekali masyarakat urban, karena memang menjadi daya tarik banyaknya industri. Tanggung jawab pemerintah ini, termasuk di snaker, bagaimana membuka peluang-peluang kesempatan kerja ini di berbagai sektor. Bisa saja jalan puan KM, BLK-nya diupgrading, ditingkatkan, BLK-nya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru, baik di sektor formal maupun informal. Saya kira itu yang bisa saya lakukan. Oke, terima kasih Kang. Luar biasa. Di kota Celugor, lebih kurang 25 ribu pengangguran. Apalagi di musik PPK, sahabat lulus TV mungkin semakin bertambah. Ini pekerjaan daripada pemerintah kita. Terkait ini pertanian saya ke alansi merah, berdaulat koordinatornya. Perusahaan harus memperkerjakan pekerja lokal. Tentunya kalau ini, tentunya kalau ini dilaksanakan setiap perusahaan, mungkin pengangguran di sekitar perusahaan itu minit. Sejauh apa aliansi merah berdaulat melihat, sudahkah ini dijalankan, sejauh apa yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan? Ya, mungkin ya, mungkin pengamatan, Mbak Sahabat di daerah Merakana dulu. Contoh di Merakina dulu. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, sudahkah, sudahkah, tenaga-tenaga kerja ini sudah diakomodil, Pak, ya? Kalau saya menilainya, nanti ada pertanyaan kembali. Meternya, ukurannya dari mana? Kalau saya sih sebagai warga kota Cilegon, dan juga masyarakat Merak, pengukurnya itu dari setiap ajang, momen, ajang kelek, setiap kader, pasti yang dibicarakan, tenaga kerja. kami akan berbelah-belah-belah. Nanti adalah dipilpada. Setiap calonnya, jargonnya sama. Ya, terus saya sebagai masyarakat, kalau menilai sudah, kan gak artis. Jadi cara pengamatan reaksi Merak Berdaulat, sejauh apa perusahaan sudah memperkerjakan tenaga lokal? Ya, pasti saya gini, Bang. Jangan takut gini, ada satu kalimat kesayang, tapi nanti di publiknya, dari mana ukurannya? Jadi saya menerangkan dulu, ukurannya dari sini. Dari setiap momen saja, yang dikenepankan, jargonnya mengurangi pengangguran. Jadi pada intinya, kalau saya berkira sebagai pemuda, masyarakat, masyarakat, aliansi Merak Berdaulat, menyimpulkan, ya belum, secara presentasi juga masuk. Karena yang saya ketahui, pada saat ada sosialisasi terkait industri di kota Cilegon, itu kurang lebih ada 300 industri di kota Cilegon, informal, maupun formal, maupun jasa. Jadi saya berpikir, begini, Bang, kenaga. Kenapa? Seharusnya saya minta dari ini, Bang, minta izin. Harus ada perwakilan dari wakil rakyat, dari Besnaga, termasuk ada. Kedepannya, oke, ada. yang dia lebih konsen ke industri, sejauh mana, dia sebagai tokoh yang menangani, mengakomodir industri di kota Cilegon, apa? Feedbacknya yang ada dari luar investasi di kota Cilegon yang sangat besar, apa untungannya ke masyarakat kota Cilegon terkait mengurangi pengangguran. Jadi, kalau saya dengar sekarang, untungnya saja nih, Bang, saya dari tadi itu dari siap itu mikir, saya biasa bertanya, sekarang saya ditanya, bingung jawabnya juga. Ya, biasanya saya itu bertanya sama orang. Bahkan, ini timbul pertanyaan ke saya. Pertanyaannya diri saya saja tidak selesai, saya selesai, Benar pertanyaan saya. Ada pertanyaan diri saya begini, Bang. Terepun itu makmur. Lu bisa apa? Di dalam hati. Lu dapat apa? Lu bisa berbuat apa? Nanti, itu saja belum saya selesai. Sekarang ada timbul lagi pertanyaan. Dan, untungnya tidak ada terkait masalah undang-undang tenaga kerja dan lain-lain. Kalau ada, mendingan saya ngopi, tidak akan saya ngomong. Kalau saya lebih pinter membahas peraturan tenaga kerja dan lain-lain, mendingan saya jadi senaga kerja lagi. Apa yang saya harus jadi aliansi berperdaulat? Ya kan? Maksud saya, tanggapan saya terkait masalah. Sudahkan? Belum. Karena, kita lihat, dari setiap pendidikan regenerasi bertambah. Ya kan? Terus, yang regenerasi kemarin saja belum selesai. Sekarang, sudah bertambah lagi. Bertambah terus. Ya kan? Akhirnya yang tadi kata teman saya, Barometer Industri, ya di Banten lah. Itu terkonsennya di Celegul. Dihantam dengan BPKM lagi? Nah, BPKM. Sebenarnya sudah jendul dengan BPKM ini ya. Tapi ya, kita harus sama-sama lah. Karena itu adalah instruksi Presiden. Kita sama-sama untuk menyelesaikan pandemi ini. Jadi, semua pandemi harus bergabung lah. Termasuk kita yang simak berdaulat. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Emangnya, kalau bicara misalnya belum, saya nyatakan belum. Ya mungkin buat perhantikan hewan sama orang. Untuk melakukan itu lah harapan tidak. Terus yang tadi dibicarakan regulasi, saya minta kalau tidak dibuat sistem. Sistem pemerintah yang sangat baik lah, Jadi, dikenalkan kepentingan masyarakat, khususnya tenaga kerja. Terus, ini, satu lagi nih. Kamu bertanya ke saya, saya minggu bertanya, ya kebalikannya sekarang. Saya rasa cukup bang. Oh, saya, 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 saya. Ada pendapat dari bang Hadi terkait ini juga bang. Nah, sedangkan ketua lokal. Terima kasih, saya, bang. Terima kasih, bang. Karena aku korban, bang. Karena aku korban. Jadi, gini, kalau sejauh mana tentang tenaga kerja, kalau untuk penerayaan Cilgon, saya bilang juga belum maksimal. Karena 25 ribu tenaga kerja, dari mana Anda bisa memprioritakan semua bisa masuk kerja, sementara di Cilgon ada 300 kurang lebih perusahaan. Cuma dikalkulasi dari mana kalau 25 ribu bisa terserap semua, nonsen itu. Ngubutu berapa tahun. Gitu. Jadi, intinya kalau saran dari saya, bang, kalau untuk penyerapan tenaga kerja, sebetulnya sudah diatur di Perda. Di Perda. Jadi, perusahaan harus mengikuti Perda saja. Perluannya pun ada sebetulnya, kan. Persentase untuk tenaga kerja lokal. Nah, kalau saya boleh bersarang, untuk penyerapan tenaga kerja lokal di wilayah Cilgon dan sekitarnya, mudah, mumpung ada komisi 2 nih, tempat turun ini. Jangan fokus hanya di industri. Karena industri ini, perusahaan biasanya, mereka nanti mengakuisisi yang tadi, yang beradab karya, jadi padat modal. Itu yang sudah saya lihat. Nah, alatkah baiknya, kedepannya, kalau pengadaan yang mau investor terkait, mau dari mana beliau, dari mana mereka, silakan kalian berinvestor, tapi yang padat karya. Jangan yang padat modal. Kalau yang padat modal, yang makin banyak, makin lompok, 25 ribu aja, belum tentu berserat, udah nambah lagi pengangguran. Jadi, saya bersarank, kalau untuk tenaga kerja lokal, baiknya, ada penegasan juga dari pemerintah daerah, terkait apapun jenis perusahaannya, ikuti perda dan perwakannya saja. Karena itu tidak ada. Di situ sudah jelas, persentase untuk penyerapan tenaga kerja lokal, dan mungkin di luar daerahnya, di situ sudah diatur jelas. Nah, ini, terkadang, pemerintah menutup-nutupi itu, tidak mau terbuka tentang perda dan perwakannya, diberitakan ke snagger. Sementara, sebetulnya, kalau untuk penyerapan seperti itu, di snagger kan hanya dapat data atau input, baru diesel di lowongan kerja. Kemana-kemana, juga saya lihat, programnya sudah bagus. Kerjasama dengan menurut kita bahwa di snagger seperti ini. Dan saya harap juga, jangan ada perusahaan terserubu, yang memang menerimanya hanya melalui di snagger, tapi, dium-dium, tidak bisa di luar. Jadi, intinya, kalau menurut saya, penyerapan tenaga kerja, jelas sekali, itu perdanya ada, persentasinya ada, akhirnya, tidak perlu dibahas lagi, itu harus satu yang berbeda. Karena, kalau ketika mempertanyakan ke kami, sebagai warga atau masyarakat kota Jilgong, peta itu tidak dijalankan, people power yang akan bertindak, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, sahabat Lugas TV, diskusi kita saat ini, sudah saya berikan pertanyaan, dan sudah dijawab dengan bagus-bagus, luar biasa, dan harapan kita, harapan kita masyarakat. Jadi, kalau saya buat kesimpulan, nanti saya bikin kesimpulan saya sendiri. Tapi, saya mau minta kesimpulan dan tanggapan pendapat dari pengamat kita nih. Sudah ada di, di tengah-tengah kita, Bang Erwin Merahap. Jadi, kalau dilihat ini, poinnya tadi adalah, pertama, ini yang berkaitan dengan masalah PHK. Kalau kita melihat PHK ini, banyak penyebab sebenarnya. PHK itu ada yang memang dimulai oleh si pekerja sendiri, ada juga yang dimulai oleh pihak perusahaan. Namun, supaya PHK ini menjadi sebuah, apa namanya, keputusan yang mutlak dan murni, saya berharap mungkin ke depan. Artinya, sebegitu mereka menemukan kesalahan si pekerja, maka pihak perusahaan wajib memanggil. Si pekerjanya, dari disnakernya, dari serikat pekerjanya, bila perlu ditambah dari Dewan. Artinya, disidang pertama kali. Mungkin itu adalah sebuah peringkatan pertama. Nanti pada peringatan kedua, peringatan ketiga, kalau memang nyatanya harus dipecat, siapa lagi yang mudimu? Kalau memang kenyatanya itu adalah memang benar-benar salah daripada si pekerja. Tapi kalau salah dari si perusahaan, ini saya minta juga nanti dari disraker, untuk bekerja sama dan berkoordinasi secara langsung. Itu adalah ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kenapa? Karena pengawas yang tadinya ada di lokal kita itu sudah berpindah ke provinsi. Hanya mereka lah yang bisa melakukan penyidikan. Dan mereka juga bisa menyidangkan. Itu udah kita coba pada waktu saya masih aktif. Kemudian yang kedua, tadi masalah jumlah tenaga kerja. Itu kalau nggak salah, dulu itu 30 untuk orang luar, 70 persen itu untuk orang dalam, lokal. Tapi di dalam permasalahan ini, kita juga, dari pekerja dan dari Dinas Tenaga Kerja, ini juga menyiapkan juga. Jadi jangan orang pekerja kita terbatas saat kemampuannya hanya itu dan itu lagi. Tapi bagaimana kita meningkatkan? Saya semakan dengan Bapak Turomi tadi, yang bahwa ditingkatkan yang namanya pelatihan. BLK. BLK. Karena saat ini, sebenarnya yang kita lihat ini, ini secara isang aja ya, bahwa masyarakat sista, dia sebenarnya udah kerja di ojek. Ngojek dia. Tapi kalau ditanya, dia tetap aja mengatakan dirinya pengangguran. Karena apa? Dia selalu menyatakan bahwa bekerja itu adalah di perusahaan. Dan ada gaji bulanan. Bukan, bukan. Bukan gaji bulanan, maksudnya. Artinya, iya, ada gaji bulanan. Iya, karena pekerja itu kan ada gaji bulanan gitu. Tapi suka ngotik, dia masih nganggur. Nah, jadi kepadanya masih mau, jika jualan pecel, itu nganggur. Ya, sebenarnya, di sini ada perlu kerjasama itu antara apa? Bukan di snaker saja, tapi di sini industri juga, perindustrian. Ini juga harus ditekankan. Karena kokoh tenaga kerja ini memang urusan tenaga kerja. Perindustrian ini harus ditekankan. bagaimana mereka menerima bagaimana mereka menerima daripada perusahaan itu mau dia padat modal, dia mau padat karya, ya, ini sebenarnya bukan di snaker. Tapi dinas perindustrian dan perdagangan. Ini harus dikembangkan. Jumlah orang yang mau bekerja, itu nanti bisa didata oleh snaker. Ya, untuk apa, bagian apa, kedudukannya di mana. sehingga kolaborasi antara berindak dan di snaker ini, ini harus benar-benar berjari. Sementara itu, Pak Baniak. Oh, terima kasih, Pak. Tanggapan tentang acara ini, Pak? Bometer, Pak. Acara ini cukup bagus. Ya, ini secara tidak langsung, maupun secara langsung, ini sudah bermasyarakat, ya. Ini perlu ditingkatkan. Artinya, supaya lebih terbuka lagi di masyarakat. Terima kasih, Pak. Oh, berapa. Jadi satu-satu mengingat. Waktu, Pak. Bisa kakak? Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Tentu menanggapi diskusi suri hari ini, kita mengapresiasi sekali lagi, ini tentu bagaimana di masyarakat kita harus kita biasakan untuk berdiskusi, tentu diskusi yang positif, diskusi yang saling membangun. Karena bagaimanapun persoalan yang suri hari ini, kita perasa, persoalan yang cukup fundamental, persoalan yang cukup sehari-hari beresakkan dan bergabung bikin kita bersama. Bagaimana kota Cilbon yang berbicara yang merupakan kota industri, bahkan ada yang menyebut kota Petrodona, tetapi di lain hal banyak sekali persoalan pengangguran, persoalan berbunuhan yang tidak akan selesaikan. nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik untuk ekskodif maupun di legislatif, baik untuk keberadaan maupun di DPRD, untuk bagaimana ke depan kita tidak terus memiliki ketergabungan kepada sektor formal. Karena apa? Karena memang tidak bisa dipaksakan kondisi di industri di Bapak Cilbon ini kondisi industri yang pada model, pada teknologi sehingga membutuhkan level kompetensi yang cukup tinggi dari persyaratan-persyaratan untuk bisa terserap di pemerintah tersebut. Nah keduanya memang jumlahnya terbatas. Nah sektor lain yang memang harus oleh pemerintah daerah ini dikembangkan sehingga bisa menjadi tempat untuk penyerapan angkatan kerja yang setiap tahun terus tumbuh terus bertambah. Nah kedua tentu ini sudah jadi pilihan kota Cilbon menjadi kota industri yang pada model pada teknologi juga tidak bisa kita paksakan industri barat karya saya pernah berbicara dengan salah satu perusahaan yang pernah ada di kota Cilbon jadi memang mereka tidak bisa mengejar apa namanya mungkin perhitungan profitnya atau keuntungan perusahaannya karena UMK di Cilbon juga sudah tinggi mereka hanya banyak industri padahal di kota yang memilih daerah-daerah yang masih mungkin sekitar 2 sampai 3 juta di kota Cilbon sekarang sudah 4,425 di kota di kota Cilbon ini juga harus kita maklum karena memang kondisi di kota Cilbon ini sudah menjadi pilihan tinggal bagaimana inovasi dari pemerintah daerah untuk menciptakan apa di sektor di sektor informasional ini jahil kera solusi yang paling baik di kota Cilbon karena lahan di kota Cilbon pun sekarang sudah selesai di kesempatan Gorongos Asia tinggal yang sekarang akan dibangun tinggal loading yang terakhir konon informasinya tahun depan akan mulai nah sekali lagi kita mengingatkan pemerintah daerah ayo kita bersama-sama agar persoalan pengangguran di kota Cilbon tidak kita tidak berbicara angka-angka soal 9,6% angka pengangguran tetapi bagaimana faktanya masyarakat yang tadi kita lihat kita rasa bisa sejahtera lahir dan terima kasih oke silahkan baik kami tentu dari kesempatan atas ini sekali dengan acara kita seperti ini karena tentukan pada sosialisasi juga jadi kita bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi pemikiran bagaimana solusi yang kami peroleh juga ini adalah solusi yang misalnya dari tumbuh dari masyarakat karena tentu dalam penyelesaian masalah keguruan 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 ini ya bisnaker tidak bisa berjalan keguruan tentu ada peranan masyarakat seperti dari teman-teman cerita dari teman-teman yang berkonseprasi terhadap masalah perburuhan silahkan sampaikan ke kami karena tentu banyak perusahaan juga yang bisa menutupi apa yang sebenarnya terjadi tapi kami mendapatkan banyak informasi tentu dari teman-teman yang apa ya baik organisasi pemuda dari masyarakat dari serikat kami banyak sekali mendapatkan informasi yang sebenarnya itu fakta yang terjadi di lapangan nah itu yang sebenarnya kami juga inginkan kami juga sebenarnya setuju sepakat apabila memang ada perhatian dan memang saat ini juga sudah kami merasakan sungguh-sungguh besar perhatian dari Dewan khususnya komisi 2 bagaimana kami dipaju juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pakat dan juga yang sampai kamu lalu Pak Pak Romy bahwa PLK itu memang harus kita tinggalkan atau didisikifikasi lagi misalnya jenis pelatihannya sehingga teman-teman masyarakat kemudah khususnya yang persaingan yang makin tinggi ini juga punya sekilihan lebih tinggi sehingga pada maksud pada saatnya bisa bekerja mandiri atau bekerja di perusahaan levelnya level yang lebih baik bank manager karena kami senator ini tidak sekedar melihat bahwa berapa setelah orang tapi berapa orang yang manajer jangan yang wah level A itu kami juga terus berharap ada dukungan baik dari masyarakat semua ingat bahwa kita harus sama untuk membangun tenaga perjayaan mungkin demikian terima kasih Pak sekebut terima kasih kalau dari saya terima kasih mengatasi dengan acara diskusi publik saya ucapkan mantap kalau saya minta nanti setiap persoalan yang ada di Kota Cerebon kita tuangkan di diskusi ini kita tuangkan di sini biar nanti pokok permasalahan itu ada solusinya dan untuk dari pihak-pihak terkait bank lakukan cepat tunjukkan integritas Anda buat yang terbaik untuk Kota Cerebon mudah dari saya terima kasih saya akan mbak kalau saya jelas dengan komisi 2 dan hampir hubungan industri saya dari elemen buruh tolak upah murah saja sudah itu belum diterapkan di semua ini tolak upah murah itu motor buruh kalau sampai mode biasa tapi upah jangan murah karena enggak mungkin sejahtera tapi hidup layak ambil busur jadi tolak upah murah terima kasih hidup sahabat lukas tv demikian bincang-bincang kita di acara diskusi publik dengan tema sejauh apa masih pekerja di Kota Cerebon dan saya melihat dari perbincangan diskusi saat ini belum maksimal penanganan dari teman-teman dari destaker dan itu harapan kita sebagai masyarakat dan di sini juga nasional kita ada juga anggota dewan yang begitu tetap semangat meminta pengaduan dari setiap pekerja yang ada di persoalan yang ada di pekerja yang ada di Kota Cerebon dan harapan kami sebagai masyarakat tentunya kepada Wali Kota Cerebon Bapak Haji Hildi Agustian dengan wakilnya kiranya tetap semangat dan janji politik seperti tadi 25 ribu pengangguran kami berharap Bapak Haji sanggup dan bisa melaksanakannya demikian acara diskusi pabrik untuk sore hari ini dan kita ketemu dalam episode berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh